Intro Sahabat Lembaran Kelam Kerusuhan Mei tahun 1998 menjadi sejarah kelam dalam rangkaian peristiwa bersejarah di Indonesia. Para demonstran memenuhi jalanan demi mendapat perhatian para wakil rakyat di Senayan. Kerusuhan kala itu tak lepas dari kepentingan politik juga kalangan tertentu, hingga akhirnya kebencian, kecurigaan, dan ketegangan menguasai jiwa para demonstran. Hanyalah keberanian yang menjadi harga mati untuk hidup dalam keadilan. Pergerakan kerusuhan yang menyebabkan kekacauan itu sudah tak mampu menciptakan pertahanan ketenangan bagi para demonstran. Bagi kamu yang belum mengetahui bahwa Indonesia pernah berada di titik kelam pemerintahan, hingga menciptakan kerusuhan dan penyerangan terhadap etnis tertentu, yuk simak fakta peristiwa Mei tahun 1998 ini. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mencekik rakyat golongan bawah. Kenaikan ini dipicu terjadinya krisis ekonomi di negara-negara Asia yang juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Berbagai aksi protes di daerah mulai terjadi, hingga puncaknya ribuan mahasiswa yang didominasi mahasiswa Universitas Trisakti turun ke jalan pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Aksi mereka dihalangi aparat keamanan hingga terjadi bentrokan. Diduga aparat itu menyerang dengan tembakan peluru yang merenggut nyawa empat mahasiswa Trisakti. Lewat Kepres 057 PK 2005 ter tanggal 15 Agustus tahun 2005, keempat mahasiswa tersebut ditetapkan sebagai pahlawan reformasi oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Henry Awansi, dan Harry Hertanto. Aksi yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti saat itu belum ditemukan dan diketahui siapa orang dibalik penembakan tersebut. Setelah peristiwa berlangsung, muncul bantahan terhadap dugaan aparat keamanan yang melakukan penembakan. Mereka menyangkal, karena aparat tidak disenjatai senapan berpeluru asli. Hanya tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, senapan air, dan tembakan gas air mata. Meski beberapa tahun kemudian akhirnya terdapat enam orang oknum aparat yang menjadi terdakwa, tetapi tidak terungkap siapa dan apa motif penembak, mereka hanya dijatuhi tuduhan karena dengan sengaja tidak menaati perintah atasan. Pelantikan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia setelah 30 tahun menjabat sebagai Presiden, dan dilakukan secara aklamasi oleh DPR membuat gerah mahasiswa dan aktivis di seluruh Indonesia. Serangkaian aksi demonstrasi seluruh aktivis dan mahasiswa yang dilakukan di luar kampus menuntut pemerintahan Soeharto. Setelah banyaknya kericuhan terkait tuntutan itu, Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden secara tidak terhormat pada tanggal 20 Mei tahun 1998. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia saat itu, kekuasaan Soeharto dikenal mutlak dan jauh dari kata demokratis, kebebasan berpendapat dibungkam, dan banyak pelanggaran HAM yang terlihat ditutup-tutupi. Hal ini membuat para aktivis semakin geram. Selain demonstrasi yang merenggut empat mahasiswa trisakti, luka mendalam juga dirasakan bagi etnis Tionghoa terhadap tragedi Mei tahun 1998. 1998, kericuhan semakin parah dengan aksi penjarahan dan penganiayaan terhadap masyarakat keturunan Tionghoa. Toko dan tempat usaha milik mereka habis diserbu dan dihancurkan. Bahkan ada yang ikut terbakar bersama toko. Para wanita diperkosa ramai-ramai dan dibiarkan di jalan, dia niaya, hingga ribuan nyawa melayang. Keturunan Tionghoa menjadi sasaran yang pas karena jumlahnya yang minoritas. Ditambah ajaran peninggalan Belanda saat masa penjajahan, tentang kaum pribadi dan non-pribumi. Banyak dari mereka saat itu memutuskan berganti nama menjadi seperti kaum pribumi. Para keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia, mencetuskan aksi kamisan pada tanggal 18 Januari tahun 2007. Mereka termasuk keluarga para korban tragedi Mei tahun 1998 yang tewas di Trisakti, Semanggi, dan kawasan lainnya. Mereka berdiri di depan Istana Negara setiap kamis sore dengan memakai pakaian dan payung serba hitam. Ini sebagai tanda duka atas kepergian korban dan kekecewaan pada pemerintah. Terdapat alasan dengan dipilihnya hari Kamis sekitar pukul 4 hingga pukul 5 sore, paguyuban para keluarga korban, jaringan relawan kemanusiaan, JRK, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, yang menggagas aksi ini. Saat itu, kamis disepakati untuk turun ke jalan setelah mempertimbangkan kepentingan anggota. Dipilihnya pukul tersebut lantaran sebagai waktu pelaksanaan agar bertepatan dengan jam pulang kerja, sehingga kondisi jalanan lebih ramai dan bisa menarik perhatian para pengendara yang melintas. Hal ini sebenarnya karena mereka masih berharap pemerintah mau mengusut lebih dalam setiap kasus pelanggaran HAM yang diterjadi di Indonesia. Awal 2017 lalu, rilisnya sebuah film berjudul Istirahatlah Kata-Kata, yang mengundang sambutan positif. Film ini mengisahkan sosok Wiji Tukul, aktivis, dan sastrawan yang hilang setelah tragedi Mei tahun 1998. Wiji Tukul aktif menyuarakan protes terhadap pemerintahan masa Orde Baru. Ia juga berpartisipasi dalam banyak aksi demo yang digelar para buruh. Suara lantangnya harus membuat dirinya berpindah tempat untuk menghindari pengejaran. Hingga kini sosok Wiji Tukul dan sejumlah aktivis HAM lain belum diketahui rimbanya. Semua menyisakan tanda tanya besar tentang kepentingan yang disembunyikan di balik deretan pelanggaran HAM di negeri ini. Nah sahabat lembaran pelang, itulah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Ketika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Ketika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya.